Hai semuanya video kali ini tentang cara mengatasi tutorial masalah pada printer yaitu printer tidak merespon dan tidak muncul error apapun dimonitor bagi yang nonton video ini baiknya subscribe video ini ya please pertama-tama kita klik Windows terus lalu cari service lalu enter atau klik service tunggu lalu pencintas fuller lalu kita klik stop Hai tunggu Hai kalau sudah kita berlari ke Windows Explorer klik Windows klik lalu Windows sistem 32 klik Hai lalu kita klik 10 lalu kita pilih printer disini kan kosong kalau ada yang misalnya file atau folder dihapus semua atau didelete semuanya Halo Halo kita kembali ke pin spoiler lalu kita klik setat tunggu kalau sudah selesai di oke kan kita close dulu sudah di close tadi kita pergi ke Windows lalu kita klik Davis and printer tiga dan kita tunggu hai 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 nah disini Kang punya saya printernya merek Epson l220 jika ada app jika ada printer yang lain sebaiknya dihapus semua kecuali printer sekarang yang digunakan lalu kita klik dua kali lalu kita klik nol dokumen kita klik printer nah kita hilangkan centangnya pause printing dan usaha printer offline lalu kita klik printer lagi lalu klik property kita cari disini port nah disini kan ada port USB 001 jika ada port USB 002 atau 003 coba bagian satu persatu klik dan sampai bisa printnya lagi atau tidak error di monitor dan biasanya kalau sudah melihat tutorial ini 100% bisa diprint lagi printernya saya ucapkan terima kasih bagi yang nonton video ini dan jangan lupa subscribe channel video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati